Jelang Arus Mudik Lebaran, pihak Terminal Harjamukti Kota Cirebon, Jawa Barat menyiapkan 202 armada bus antar-kota antar-provinsi dengan tarif batas atas. Sementara petugas Dinas Perhubungan dan Aparat Kepolisian Subang melakukan uji kelayakan bus serta tes urin kepada seluruh pengemudi bus. 202 bus antar-kota dalam provinsi dan bus antar-provinsi disiapkan Terminal Harjamukti Kota Cirebon sebagai angkutan mudik. Pengelola Terminal Harjamukti Cirebon menerapkan tarif tiket batas atas. Misalnya bus tujuan Cirebon-Semarang yang biasanya dikenakan tarif 70 ribu rupiah naik menjadi 80 ribu rupiah. Sementara bus AC eksekutif tujuan Cirebon-Surabaya naik dari 250 ribu rupiah menjadi 270 ribu rupiah. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, pihak terminal akan mengoperasikan bus selama 24 jam penuh. Petugas Kepolisian dan Dinas Perhubungan melakukan uji kelayakan kendaraan. Petugas memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan dan mengecek langsung fungsi pengereman, lampu kendaraan, serta kondisi ban. Selain itu tes urin juga dilakukan terhadap pengemudi bus dan sopir elf di Terminal Subang, Jawa Barat. Tes urin untuk mencegah adanya pengemudi bus yang membahayakan penumpang lantaran menggunakan narkoba. Sesuai dengan perintah pimpinan dalam hal ini Pak Kapolres untuk melakukan pengecekan kesiapan angkutan dalam rangka lebaran khususnya untuk yang ada di wilayah hukum Kabupaten Subang. Dalam hal ini kita cek kelayakan kendaraan dan pengemudi kendaraan angkutan umum. Petugas mengimbau para pengemudi mengutamakan keselamatan penumpang dalam membawa kendaraan. Kontributor Berita 1, Cirebon dan Subang, Jawa Barat.